Intro Ya, sidang gugatan di pengadilan negeri kisaran Japelisirait melawan PT.BSP dan PT.SPR Ex-kuasa hukum dan ex-asisten manajer diajukan sebagai saksi tergugat Intro Sidang gugatan Japelisirait melawan PT.Sari Persada Rakyat dan PT.Bakri Sumatra Plantation kembali digelar pengadilan negeri asahan selasa 28 Juli 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang diajukan tergugat 2 PT.SPR Namun sangat disayangkan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing tergugat 1 dan 2 masih memiliki histori hubungan kerja dengan pihak tergugat Kali ini, pada persidangan PT.SPR kembali mengajukan saksi yang notabene-nya ex-kuasa hukum dan ex-asisten manajer PT.SPR Pada persidangan tersebut terungkap fakta bahwa saksi Benyamin Lauren sebelumnya merupakan kuasa hukum PT.SPR yang dipercaya mengurus administrasi dan kelengkapan persyaratan HGU PT.SPR hingga selesai Demikian pula halnya dengan saksi Rizal Damanik juga ex-asisten manajer PT.SPR Meski keduanya memiliki hubungan kerja dengan tergugat tetapi memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan negeri kisaran Hal tersebut direspon serius oleh kuasa hukum Japel Sirait dengan mencecar para saksi dengan ragam pertanyaan yang menohok atas keterangan saksi yang disampaikan di hadapan majelis hakim Namun, lagi-lagi jawaban yang diberikan para saksi tergugat dirasa mengambang dan dinilai sangat subjektif Kuasa hukum Japel Sirait, Franciscus Nainggolan SHMH mengungkapkan kepada Mona Lisa bahwa keterangan saksi-saksi sangat rancu dan dari keterangan saksi diungkap bahwa benar Benyamin saksi tergugat dua membenarkan bahwa dia pernah berstatus sebagai kuasa hukum tergugat dua dan mengaku bahwa dirinya yang diberi kuasa untuk mengurus perizinan HGU dari tergugat dua dan menjawab dengan baik seluruh pertanyaan dari kuasa hukum tergugat Namun, sebaliknya, tidak saat menjawab pertanyaan dari kuasa hukum penggugat justru terkesan tidak kooperatif saat menjawab pertanyaannya Hal senada disampaikan Suferi Sutompul SHMH juga sebagai kuasa hukum penggugat mencecar saksi-saksi dengan pertanyaan sesuai dengan keterangan saksi dan saat menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat yang disampaikan di hadapan hakim majelis namun lagi-lagi jawabannya sangat subjektif seperti ketika ditanyai soal luas HGU yang dikuasai tergugat tidak sesuai dengan luas HGU yang dibayar pajaknya oleh tergugat Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dalam laporan pembayaran pajak luas HGU yang tertera pada bukti pembayaran pajak lebih luas daripada luas HGU yang semestinya dikuasai sesuai sertifikasi HGU yang dimiliki tergugat dua dengan lantang saksi tergugat menyatakan dirinya tidak tahu sedangkan saksi tergugat lainnya mengakui bahwa benar adanya lahan Japel Sirait baik, terima kasih jadi sidang kita atau agenda kita hari ini tadi itu ke transaksi yang dihadirkan oleh tergugat dua yakni PT SPR, Sari Bersadara Raya yang dihadirkan pertama itu adalah legal atau kuasa hukumnya yang bernama tadi, kalau tidak salah tadi, Benyamin Lawrence Sarjana Hukum nah dimana dia inilah yang sebagai kuasa hukum dari PT SPR mengurus HGU, menyurupi hingga lahirnya HGU dimana dia menerima upah sampai dia terakhir tahun 2011 ya, karena dia bilang tadi terakhir kira 8 tahun sebelumnya atau 9 tahun sebelumnya yang artinya dia ada juga bagian orang yang pernah menerima upah yang kedua yang dihadirkan adalah Rijal Damani yang dahulunya tahun 1995 dia sebagai asisten dan terakhir 2016 dia mundurkan diri sebagai manajian dimana keterangannya tadi ini ya, dimulai dari Pak Lorenz Hasibua Benyamin Lawrence Sarjana Hukum yang pertama dia menyatakan tidak ada sirail tapi dia mengakui ada ganti rugi dari Jabel Sirain dia mengakui, ada ganti rugi dari Jabel Sirain berarti ada tanah Jabel Sirain di dalam HGU tersebut jadi ganti ruginya ada gitu tapi dia tidak mengetahui berapa luasnya berapa jumlahnya dan berapa uangnya kemudian dia juga mengatakan bahwasannya ada permasalahan yang paling utama tadi yang kita harapkan dari jawaban dia dia mengatakan HGU-nya dia terima berapa? 4.434 hektare tahu berapa bayar BGW-nya? berapa Rp5.000 kenapa? dia jawabannya tidak tahu selesai dong dia bertanyakan apakah ada di luar hari HGU yang dikerjakan dari Jabel Sirain dia bilang tidak tahu kayak gitu kemudian tadi satu lagi saksi Rijal Jamanik yang dahulunya adalah asisten Haga Manager dia mengetahui ya ada tanah Jabel Sirain dan ada gereja tersebut dan ada kuburan di situ tapi tidak jauh dari gereja tersebut dan dia mengetahui juga bahwasannya Pak Jabel memasai tanah terus-menerus tidak ada penarangan dari PT SPS mungkin ada yang ditapakan dari tim daa ya Pak Speris Tombo terima kasih bahwa kehadiran dua orang saksi dari PT SPS kita akan berkomentari nanti sebenarnya yang jelas kehadiran dua orang saksi ini sepertinya diarahkan ya diarahkan dan keterangannya terlalu seobjektif tidak objektif karena begitu kuasa hukum daripada terguna dua bertanya kepada saksi semua dia mengetahui akan tetapi jika kita bertanya kepada saksinya sebagai seorang rekan advokat yang merlatar belakang serjana hukum dia tidak tahu tahu dia berapa persil yang diganti rugi tapi besarannya dia tidak tahu luasannya tidak tahu berapa kapan itu diganti rugi dia tidak tahu tapi jika kuasa daripada terbuka juga bertanya dia semua mengetahui jadi kita menilai keterangan adalah sakit demikian tanggal 4 Agustus kesimpulan para pihak seluruhnya itu kita dengan sistem litigation arti sidang dalam elektronik dan nanti setelah itu kita akan mengetahui kapan putusan jadi harapan kita dengan fakta-fakta yang tadi kita sudah lihat secara bukti surat maupun buktian kehadiran konstruksi maunya hakim bijak dalam memutus terutama para saksi yang mengatakan memang ada capi sirait pengkhianatana disitu dan dari bulurnya sebelum terbuat satu atau dua menguasai atau berdasarkan agi itu mencaplok seluruhnya dari kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tim Liputan Mona Lisa mengabarkan selamat menikmati